Eh Kun, lagi ngapain sih lo? Serius amat ngeliat HP-nya dari tadi. Ini lho Cong, manusia jaman sekarang tuh kayaknya udah pada gak takut hantu kali ya. Ah, masa sih Kun? Bukannya mereka pada takut hantu? Hmm, lo belum tau aja Cong. Nih, liat aja kelakuan mereka ke kita para hantu. Ah, gak percaya gue Kun. Masa sih manusia udah pada gak takut sama hantu? Lah, lo ya Cong. Makanya, liat channel Irfan dan Irman. Biar wawasan dunia perhantuan lo lebih update. Gimana sih lo Cong? Wah, gue tetep gak percaya Kun. Yaudah deh, kalau lo gak percaya Cong, lo buktiin aja coba. Oke Kun, gue akan buktiin ke lo kalau manusia takut sama hantu. Ya ampun, bener-bener apes banget deh gue. Udah duit dan klung habis. Itu masih gini-gini aja. Eh, ada Bang Pocong. Lagi sendirian aja Bang. Eh, iya Neng. Tumpen kesini. Ada apa Neng Gunti? Hehehe, iya Bang. Ehm, ini Bang. Bedak sama Gincu Neng Gunti kan udah abis nih. Boleh beliin make up gak Bang? Kan, uang Bang Pocong banyak banget tuh. Hehehe. Aduh, duit Bang Pocong udah abis semua nih Neng. Maaf ya. Eh, gimana sih Bang Pocong? Masa duitnya udah abis aja sih? Yaudah kalau gitu, mending Neng Gunti cari cowok lain aja lah. Loh, kok gitu banget sih Neng Gunti? Sorry ya Bang. Bukan apa-apa. Soalnya Neng Gunti alergi sama orang miskin. Bye. Ya ampun Neng Gunti. Tiga amat sih jadi orang. Eh, maksudnya jadi setan. Masuk angin kayaknya. Merah semua. Kebanyakan begadang sih. Eh, Gunti. Orang kita muncul aja malem. Hehehe. Laper. Corok. Hehehe. Ya maaf. Mudahan ah. Mau ngelayap? Yaudah deh. Makasih. Waktunya cari mangsa. Kasih yang itu mayat. Udah dari tadi sih yang belum juga dikubur. Iya. Kasih yang. Emang kenapa sih dia gak boleh dimakamkan disini? Karena itu mayat waktu meninggal terpapar COVID-19. Kasih yang berbahaya untuk manusia karena bisa menular. Pantas aja mereka yang mandiin kahvanin pada pake baju rapet gitu. Iya Neng Gunti. Biar gak ketular. Eh, Hock. Mau kemana lo? Mau hindarin itu mayat dong. Takut ketular. Aduh, Hock. Lo kan udah jadi setan. Udah bukan manusia lagi. Gak mungkin ketular lah. Oh, gitu ye. Hehehehe. Guys, gimana? Kalau mayat itu kita gotong ke makam khusus COVID di desa sebelah sana. Kasian itu mayat. Neng Gunti sama Neng Sundel. Bagian depan. Dan lo sama Butoh. Bagian belakang. Lah, lo gak ikut gotong, cow. Kalau gue ikut gotong. Goyang-goyang dong, Neng. Gue kan lompat-lompat jalannya. Gimana sih? Oh, iya lupa. Yaudah deh, kita bawa yuk. Wok, masa pacaran nyari kutu sih? Laper nih, pengen makan. Lagi bokeh, Neng. Kugulin kutu aja buat cemilan. Ogah, pokoknya sebelak. Sumpah samber geledek, Neng. Kagak punya duit gue. Aduh. He? Kasian amat di samber geledek beneran. Pan, genderuwa pan. Iya, yuk. Siapa juga yang bilang Putri Duyung? Ayo, wok. Beli jajan. Duh, belum kayak gian, Neng. Enggak ada duit. Nah, aku ada ide. Udah, udah. Gini aja. Kita main Squid Game ala Indonesia. Yang menang, hadiahnya dapat duit di koper ini. Duit? Yuk, teman-teman. Ikutan yuk. Soal duit aja, cepet. Cara mainnya, kalian harus ngumpet di suatu tempat untuk mencari koper ini. Yang nanti aku sembunyiin di kuburan. Kenapa kalian kudu ngumpet? Biar gak dipukul sama boneka anak kecil ini. Nah, sip. Sekarang kopernya mau aku sembunyiin dulu. Iya, aku serius. Pak! Lah, makasih ya, Pan. Ternyata kamu romantis banget. Idih, udah kayak tawan aja. Dikasih bunga seneng. Kalau kue sih ogah. Mending duit bisa buat beli bakso. Kan kenyang. Tapi, dia enak dapet gebetan. Lah gue, masih cumbu aja. Hmm, sedih. Baru inget. Kemarin kan aku habis download aplikasi pencari jodoh. Khusus hantu. Buka ah. Siapa tau ketemu yang cocok. Hihihi. Wah, ini dia tipeku. Ganteng. Putih. Sipip. Hihihi. Coba aku chat. Hai. Boleh kenalan gak? Daripada aku iri sama mereka. Mending pulang deh. Nungguin balesan chat dari ayang. Hihihi. Ternyata, Namanya Somijan. Keren banget. Pasti, Wajahnya juga ganteng. Karena ahli dari Korea. Duh, Gak kebayang kalau punya anak sama dia. Pasti, Jadi idaman para hantu disini. Hihihi. Hihihi. Aduh, Sakit. Jadi benjol kan nih kepala. Sakit ya, Ti? Kagak. Ya sakit lah. Orang lagi asik malah diganggu. Emang lagi ngapain? Aku mau janjian sama pocong Korea yang super ganteng. Hah? Oh, Namanya Somijan. Enak aja. Namanya tuh Somijan. Awas, Ti. Ntar dia ternyata pocong sini. Ya, Yang mukanya kayak cetakan gerak telur. Tak mungkin. Orang di asli Korea terus tinggal disini. Alah, Hati-hati aja. Zaman sekarang banyak yang nipu. Apa-apa hasil edit. Udah, Ahok. Gue bentar lagi mau ketemu ayang pocong Somijan. Bye. Susah bilangin hantu yang lagi jatuh cinta. Apa-apa kelihatannya indah. Kok belum dateng-dateng ya? Halo, Neng cantik. Hah? Siapa lu? Jangan deket-deket. Hus, Hus. Pasti, Neng, Nungguin Somijan kan? Eh, Kok lu tahu? Gue, Somijan, Neng. Jangan Neng tunggu. Hah? Hah? Kirain, Ganteng beneran. Ternyata, Angsyong. Neng, Neng. Neng. Bangun, Neng. Aduh, Ini amat punya muka jelek gak jelas. Oh, wajah mulusku. Sekarang jadi keliput, Kusam, Dan banyak cerawatnya. Aku harus cacat-cacat manusia, Biar cacat-cacat aku abadi. Beberapa hari ini, Salon sepi pelanggan. Sedih. Gimana nanti buat bayar listrik? Sewa tempat? Hah, Pusing. Bagus. Kosongkan pikiranmu. Biar aku gak memasuk badanmu. Sekarang aku tinggal cari manusia yang wajahnya akan kukuliti. Hei, 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 Ya biar deket terus sama Neng Kunti. Au, Cacuip. Aduh, Aduh, Loh, Loh, Kenapa Mas Wowo? Satia. Enggak, Neng. Aduh, Yang gak beres sama motornya. Coba dicek. Yah, Neng, Ternyata motor Mas Wowo bocor kenapa aku. Hah, Gimana dong jalan-jalannya? Kunti gak mau dorong. Ewok, Kenapa lu? Lu juga, Tik. Asam aw, Matung muka. Kayak juga bakso. Tuh, Motornya Mas Wowo. Bocor kenapa aku. Serius wok? Iya, Biar aja sendiri. Hmm, Gue tau pelakunya wok. Hah, Siapa? No, Tukang tambah di sana. Dia, Tadi nyebar paku di sekitar sini. Tujuannya, Biar usahanya ramai terus. Apa? Gak bisa dibiarin. Harus kita kenjain. Ayo! Tadi nyebar paku di sekitar sini. Terima kasih telah menonton!